oke untuk mempersikat waktu langsung saja kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi webinar kedua saya pada sore hari ini dengan judul kunci kesuksesan UIUX dalam aplikasi dan situs web sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang jadi perkenalkan saya Inggris Tia Ningrum atau biasa dipanggil Inggris jadi saya merupakan mahasiswa SIP PISA EI FEDS 6 dan berasal dari Politeknik Negeri Banyuanyi disini juga terdapat kontak saya seperti email saya, nomor telepon dan juga Instagram saya pada sesi webinar kali ini saya memiliki beberapa agenda pembahasan diantaranya yang pertama yaitu pengertian dasar tentang UI dan UX lalu berikutnya terdapat pentingnya UIUX yang baik dalam meningkatkan kepuasan pengguna dan kesuksesan bisnis dan yang ketiga terdapat memahami pengguna dan kebutuhan mereka jadi disini saya juga akan membahas apa sih pentingnya memahami siapa target pengguna kita lalu poin keempat terdapat desain berbasis pengguna yang akan saya bahas pada poin ini adalah mengapa desain berbasis pengguna penting dalam UIUX selanjutnya terdapat misi-prinsip desain UIUX yang efektif dan yang keenam terdapat tips untuk mengoptimalkan navigasi untuk berbagai jenis aplikasi dan situs web lalu yang ketujuh terdapat pentingnya tata letak yang baik dan desain visual yang menarik dalam menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan yang terakhir nanti saya akan bahas sedikit aplikasi yang berhasil menarakan prinsip-prinsip UIUX dengan baik oke kita langsung saja ke pembahasan pertama apa sih UIUX itu kita fokus ke UI dulu jadi UI atau user interface adalah aspek dari sebuah sistem yang pengguna gunakan untuk berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi hal ini mencakup semua elemen visual dan interaktif yang dihadirkan kepada pengguna termasuk tombol, icon, tata letak, dan elemen grafis lainnya terdapat juga beberapa komponen utama UI termasuk tata letak atau yang biasa kita sebut layout seperti cara elemen-elemen ditempatkan dan diatur di layar lalu berikutnya terdapat warna hal ini seperti saat pemilihan warna yang digunakan untuk elemen antarmuka selanjutnya terdapat juga tipografi seperti saat pemilihan font dan juga cara teks ditampilkan dan yang terakhir terdapat icon dan seperti saat elemen interaktif seperti tombol, drop down, dan juga slider ada juga tujuan UI sendiri adalah untuk memastikan teks dan informasi lain mudah dibaca lalu menyediakan pengalaman yang seragam di seluruh aplikasi ataupun situs dan juga tentunya membuat antarmuka menjadi menarik secara visual lalu selanjutnya definisi dari UX UX sendiri adalah keseluruhan pengalaman yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi atau situs web UX mencakup segala aspek interaksi pengguna dengan produk termasuk persepsi, emosi, dan respon pengguna terhadap antarmuka serta kesenangan dan efisiensi yang mereka rasakan selama penggunaan nah tujuan UX sendiri adalah memastikan pengguna fokus dengan interaksi dan hasil yang mereka dapatkan lalu membuat produk mudah digunakan dan juga dipahami dan juga nantinya meningkatkan keterlibatan dan loyalitas dari pengguna nah jadi dari yang aku jelaskan barusan UI lebih berfokus pada elemen visual dan interaktif dari sebuah produk jadi maksudnya UI merupakan interface dari aplikasi atau situs web sedangkan UX lebih berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna hal ini mencakup bagaimana antarmuka terasa lalu seberapa mudah digunakan dan juga seberapa baik memenuhi kebutuhan pengguna oke selanjutnya adalah apa aja sih peran penting UI UX jadi desain berbasis pengguna yang baik memiliki dampak signifikan pada kepuasan pengguna dan kesuksesan bisnis dan disini terdapat beberapa alasan utama mengapa UI UX yang baik sangat penting dimulai dari yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pengguna jadi desain yang intuitif dan mudah digunakan membuat pengguna akan merasa nyaman dan tidak frustasi saat menggunakan aplikasi ataupun situs web berikutnya adalah meningkatkan konversi dan penjualan nah jadi antarmuka yang menarik secara visual dapat menarik perhatian pengguna dan mendorong mereka untuk menjelajahi lebih lanjut lalu poin ketiga adalah membangun kepercayaan pengguna maksud poin ini adalah desain yang konsisten di seluruh platform dan perangkat memperkuat kepercayaan dan memperkuat citra merek nantinya jika pengguna yang puas akan jenderung memberikan ulasan positif dan merekomendasikan produk kepada orang lain nah hal itu dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas merek dan yang terakhir adalah mengurangi biaya pengembangan investasi dalam UIUX yang baik di awal pengembangan dapat mengurangi biaya perbaikan dan revisi jika terjadi di kemudian hari jadi kesimpulan dari poin-poin tadi UIUX yang baik adalah kunci untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mendukung kesuksesan bisnis dengan fokus pada desain yang intuitif, efisien, dan menarik serta memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dan konsisten perusahaan dapat membangun loyalitas pengguna dan meningkatkan konversi investasi dalam UIUX tidak hanya menguntungkan pengguna tetapi juga memberikan keuntungan jangka panjang bagi bisnis selanjutnya adalah memahami kebutuhan pengguna jadi memahami siapa target kita sebagai seorang desainer dan kebutuhan mereka apa saja merupakan salah satu langkah kusial dalam desain UIUX yang sukses nah dengan pemahaman yang mendalam tentang pengguna kita tuh dapat merancang kelelvan, efektif, dan juga memuaskan selain itu dengan menggunakan berbagai metode penelitian pengguna nantinya desainer dan pengembang dapat memperoleh wawasan mendalam yang diperlukan untuk menciptakan produk yang tidak hanya fungsional dan estetis tetapi juga memenuhi kebutuhan dan ekspetasi pengguna lalu investasi dalam penelitian pengguna dari awal akan membuahkan hasil dalam bentuk peningkatan kepuasan pengguna dan juga loyalitas dan juga tentu kesuksesan bisnis jangka panjang nah selanjutnya kenapa sih desain berbasis pengguna itu penting? oke yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pengguna lalu terdapat juga mengurangi frustasi pengguna meningkatkan keterlibatan dan retensi efisiensi dan produktivitas penghematan biaya dan keunggulan kompetitif yang dimaksud meningkatkan kepuasan pengguna adalah desain yang berfokus pada pengguna memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka sehingga meningkatkan kepuasan pengguna lalu berikutnya adalah mengurangi frustasi pengguna dengan pemahaman dan merancang untuk preferensi dan kebiasaan pengguna produk nantinya dapat mengurangi kebingungan dan frustasi membuatnya lebih mudah digunakan berikutnya adalah meningkatkan keterlibatan retensi produk yang dirancang dengan mempertimbangkan pengguna nantinya jenderung lebih menarik dan juga menyenangkan untuk digunakan hal itu tentu dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi pengguna lalu yang keempat adalah efisiensi dan produktivitas jadi desain berbasis pengguna memastikan bahwa alur kerja dan fitur aplikasi dioptimalkan untuk efisiensi membantu pengguna menyelesaikan tugas lebih cepat dan dengan usaha yang lebih sedikit berikutnya adalah penghematan biaya jadi dengan melakukan penelitian pengguna di awal proses desain tim dapat menghindari biaya tambahan yang timbul dari perbaikan dan revisi di kemudian hari oke yang terakhir renggulan kompetitif produk yang lebih mudah digunakan dan lebih memenuhi kebutuhan pengguna pastinya memiliki keunggulan kompetitif di pasar oke disini terdapat juga prinsip-prinsip desain UI UX yang efektif yang pertama adalah konsistensi yang berarti meragaman dan elemen desain dan interaksi di seluruh aplikasi atau situs web lalu yang kedua terdapat kejelasan hal ini menyangkut informasi dan elemen desain dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti lalu berikutnya terdapat kesederhanaan jadi maksudnya adalah membuat antarmuka seefisien mungkin tanpa elemen yang tidak perlu dan yang keempat adalah keterbacaan atau menyajikan teks dengan cara yang mudah dibaca dan dipahami dan yang kelima dengan balik atau feedback jadi hal ini nantinya akan memberikan respon langsung kepada pengguna setelah mereka melakukan suatu tindakan dan yang terakhir adalah keterjangkauan atau accessibility maksudnya adalah membuat aplikasi dapat diakses oleh semua pengguna termasuk mereka dengan keterbatasan visi disini terdapat tips untuk mengoptimalkan navigasi untuk berbagai jenis aplikasi dan situs web jadi navigasi untuk berbagai jenis aplikasi dan situs web faktanya adalah salah satu kunci untuk memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan konten yang mereka cari terdapat juga beberapa tips untuk mengoptimalkan navigasi diantaranya adalah seperti pemahaman yang mendalam tentang pengguna dan tujuan mereka lalu sampel situs iske lalu gunakan jenis navigasi yang tepat dan responsif lalu terdapat juga prioritaskan konten utama terdapat uji dan evaluasi sejarah berkala dan terdapat juga gunakan kombinasi navigasi jadi disini terdapat juga pentingnya tata letak yang baik dan desain visual yang menarik diantaranya terdapat penciptaan ekspetasi yang positif lalu fokus pada pengalaman pengguna peningkatan dan retensi meningkatkan konversi dan mengkomunikasikan merek dan identitas kita fokus ke penciptaan ekspetasi yang positif jadi tata letak yang baik dan desain visual yang menarik dapat menciptakan kesan pertama yang positif pada pengguna dan juga meningkatkan kepercayaan dan minat mereka terhadap produk atau layanan yang telah kita buat lalu berikutnya adalah fokus pada pengalaman pengguna tata letak yang terorganisir dengan baik membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat dan mudah sementara desain visual yang menarik mempertahankan minat mereka dan membuat pengalaman pengguna lebih menyenangkan lalu yang ketiga terdapat peningkatan keterlibatan dan retensi nah desain visual yang menarik dan tata letak yang intuitif dapat meningkatkan keterlibatan pengguna memperpanjang waktu kunjungan dan juga meningkatkan retensi dari pengguna berikutnya adalah konversi jadi desain visual yang menarik dan tata letak yang efektif dapat mempengaruhi pengguna untuk mengambil tindakan tertentu seperti mengisi formulir atau juga melakukan pembelian dan yang terakhir dapat mengkomunikasikan merek dan juga identitas tata letak dan desain visual yang konsisten dengan identitas merek membantu memperkuat citra merek dan membuatnya mudah dikenali oleh pengguna oke seperti yang sudah aku sampaikan pada sebelumnya bahwa aku akan membahas sedikit pesudik kasus terkait aplikasi yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip UI atau UX yang baik disini saya akan membahas buah aplikasi Spotify nah mungkin dari kalian semua sudah gak asing dengan aplikasi ini atau mungkin diantara kalian adalah pengguna setiap aplikasi ini jadi aku akan jelaskan sedikit terkait Spotify jadi Spotify ini adalah platform streaming musik digital yang memungkinkan kita untuk mendengarkan ratusan lagu bahkan sampai jutaan lagu selain itu terdapat juga album ataupun podcast secara online Spotify sendiri diluncurkan pada tahun 2008 nah faktanya Spotify ini telah menjadi salah satu layanan streaming musik paling populer bahkan sampai ke dunia dengan jangkauan global yang luas sebagai layanan streaming musik Spotify sendiri menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menemukan, mendengarkan, dan berbagai musik dengan mudah nah disini terdapat beberapa fitur utamanya termasuk yang pertama adalah katalog musik yang luas lalu personalisasi seperti menyajikan rekomendasi musik yang disesuaikan dengan preferensi kita termasuk playlist seperti discover, weekly, dan di linux lalu terdapat juga pustaka musik dan playlist jadi itu kita juga dapat membuat atau menyimpan playlist pribadi serta mengakses playlist yang telah disusun berdasarkan suasana, hati, genre, ataupun tema tertentu nah selain musik, Spotify juga menawarkan berbagai podcast yang mencakup berbagai topik mulai dari berita dan hiburan hingga pendidikan dan juga gaya hidup nah disini saya telah melakukan analisis UI UX aplikasi Spotify pada desktop seperti pada gambar disini seperti yang pertama adalah tata letak yang konsisten lalu terdapat juga menonavigasi utama yang ditempatkan dengan jelas jadi hal itu memberikan akses cepat ke berbagai fitur seperti branda, lalu cari, dan juga koleksi selain itu terdapat personalisasi yang kuat seperti fitur rekomendasi lagu, album, dan playlist yang disesuaikan dengan preferensi kita dan memberikan pengalaman mendengarkan yang pribadi dan relevan lalu selanjutnya, menurut saya Spotify ini memiliki desain visual yang menarik jadi meskipun desain aplikasi desktop Spotify sederhana namun menurut saya tetap menarik dengan penggunaan gambar, ilustrasi, dan warna yang pas membuat tampilan terlihat menyenangkan nah selain hal tadi, tentu terdapat poin penting dalam kunci kesuksesan suatu aplikasi yaitu kemudian penggunaan pada Spotify ini terdapat kontrol pemutaran yang besar dan jelas tersedia di bawah layar disini hal ini nantinya dapat kita gunakan untuk mengontrol musik dengan mudah bahkan ketika jendela aplikasi berada dalam modul layar penuh nah oke cukup dari pembahasan webinar kali ini berikutnya adalah sesi tanya jawab mungkin jika kalian ada pertanyaan boleh langsung melalui pabit chat atau bisa langsung on week ya selamat menikmati selamat menikmati baik, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan cukup sekian sesi webinar kali ini terima kasih atas partisipasinya dan juga mohon maaf jika terdapat kesalahan selamat sore semua selamat melanjutkan aktivitas selamat menikmati